Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur Keperakan hadirat Tuhan yang maha puasa Karena atas berkat dan rahmat sedayahnya Kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini Semoga pandemi kali ini Tidak melunturkan semangat kalian Untuk terus berprestasi dan belajar ya Oke, sebelumnya Saya juga berterima kasih kepada kalian Karena telah menyempatkan waktunya Pada pertemuan kali ini Sebelum memulai kegiatan Alangkah baiknya kan kita berdoa dulu ya Agar lancar dan berkah ilmunya Yang kita dapat Ada yang mau pimpin doa? Sebelum kita memulai Kegiatan Mari kita berdoa terlebih dahulu Selesai Oke, sebelumnya Kita kan udah saling kenal ya Terus ingat kan Disini saya akan jelaskan terlebih dahulu Jadi dalam kegiatan kali ini Santai aja Bermain-bermain Permainan Nah topik kali ini itu Pengendalian emosi Saya akan jelaskan dulu Jadi permainannya itu Kalian akan melakukan permainan Ular tangga Setiap anggota kelompok Diberi sebuah dadu atau rumah Yang berbeda Nah sebelum kalian Ini memilih secara acak Jadi dikocok gitu Nah dalam menjalankan ular tangga Kalian harus memutar Salah satu dadu Untuk mengetahui Angka kalian yang didapatkan Nah di dalam latihan ini Kalian harus menjawab Setiap pertanyaan Yang kalian dapatkan Dari si dadu ini Apakah mengerti? Betul Oke Takutnya disini Ada yang lupa ya Jadi saya jelaskan kembali Bimbingan kelompok ini adalah Salah satu layanan Yang ada di BK Ini itu Untuk mengetahui Apa-apa yang ada di diri kalian Seperti minat Bakat Karir Belajar Itu supaya lebih optimal Nah disini juga Ada aturannya Aturannya itu Kalian harus berperan aktif Selain berperan aktif juga Jika ada hal-hal yang Ingin kalian utarakan Kalian utarakan saja Nggak usah malu-malu Nggak usah ragu-ragu Disini kita santai aja gitu ya Kalau misalnya Ada hal-hal yang lebih Apa? Hal-hal yang dilontarkan oleh teman kalian Seperti misalnya Aib Atau apa gitu ya Dia mohon banget untuk dijaga Sampai disini saja Nggak usah dibawa keluar Kayak gitu Dapat dipahami Sebelumnya Disini saya akan bertanya dulu Minimalnya kita mau melakukan Pembelajar ini berapa menit? 30 menit 30 menit 30 menit aja? Baik Oke Sekarang mulai aja Oke Disini Homepimpa dulu gitu ya Biar menentukan siapa yang duluan Ruting batu Nah boleh Yang mengalami berkisuri Tadi mereka dulu ya Tadi mereka dulu ya Tadi mereka itu bukan Tidak Mulai Tiga Satu dua tiga Apa yang kamu lakukan saat tersinggung? Diam Terdiam Jadi kamu enggak ngomong gitu Enggak Cuma di pendam doang Di pendam doang Oke Oke Lanjut Apa yang menggambarkan dirimu sendiri Aku orangnya itu Tidak bisa gitu Kalau misalnya Di sini Atau gimana Dan Cepat Ambitional Itu orangnya Kalau punya Taya Sedih Bagi Terus Kalau misalnya Apa sih Di Senggol sedikit Langsung Cepat Barat Bagaimana caramu Mengatasi kemarahan Banyak yang makan Jadi kalau lagi marah Makan aja Jangan mengepakkan Ya Lanjut Satu dua tiga Cuma dikatakan Ya ke atas Apakah kalau Mengakukan Pembedakan Mental itu Adalah tandanya Stres yang parah Iya bu Kenapa Soalnya Kalau misalnya Stres yang bisa kita tangani Mungkin Enggakkan terlalu Buat kita langsung Menambil tindakan ke dokter Tapi kalau Kedokter itu Kayak Sudah parah Yang Yang Gak Bisa Kita Kembali Kalik Ya Ini Balik Lanjut Lima Satu dua tiga Empat Lima Cara kamu Bertingkah Laku Dengan Baik Menolong Mantap Peraturan 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 Di rumah Makan Kudang Asam Manis Atau Kudang Sop 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 Lebih Mantap Bila ditemani Dengan Minuman Es Jeruk Yang Inggrat Satu Dua Tiga Ini Langsung Turut Ya Lagi 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 kalau lagi kamu dia lagi ngambut terus ada hal yang aku nggak suka itu langsung gitu kalang kabut gitu ya enak itu susah dikendali lagi di lanjut menurut kamu Apakah wajar menahan emosi enggak wajah sih karena tapi akan membludak membludak iya kalau terlalu ditahan gitu 2 bu 12 atau kebiasaan buruk-biasaan buruk saya itu jorok orangnya lupa-lupa banget bu aku itu jadi nggak bisa gitu kadasi Oke udah pada finish ya Oke sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana sih kalian memaknai permainan ini kita lebih bisa mengeluarkan unok-unok bukan hanya itu saja kita juga bisa melakukan berikutnya kita undang ke kita sendiri terima kasih Bagaimana nih Apakah bermanfaat dan seru apa sih melakukan permainan kali ini seru-seru banget Oke bagaimana apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan kali ini betul kata-kata jadi kita dapat banget dan mengutarakan sisi baik dan buruk kepada diri kita sendiri terima kasih materinya sudah beres dan pembelajaran juga sudah berakhir mohon maaf bila ada kesalahan sebelum mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa dulu ya ada yang mau pilih doa setelah kita menyelesaikan kegiatan Alkabet kita akhirnya Oke terima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan untuk datang pada pertemuan kali ini sebelumnya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau ada hal-hal yang terang berkenan kita kita akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati